Bu, itu ada binatang Itu, itu kayak kecil Kek cowok kecil? Oh iya Masya Allah Kan gue udah, gue swab tadi Masya Allah Mirip siapa? Mirip papahnya dong Mamahnya mirip gaada Masa sih? Yang pengen pegang Terus kakak kenapa belum Mau perempuan? Takut Karena dulunya playboys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita mau jenguk Baby cantik ya Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai kakak masuk Assalamualaikum Ya ampun ibu Ya ampun ibu Belum ngomong Begadang ga? Begadang, coi Cuman aku Ya apa kalo udah pagi gitu Ada stalk, udah nyetok Oh udah nyetok Oh asih ya, biar kamu bisa bawa-bawa ya? Lancar kan? Lancar, ya Ya cukup lah gitu Bukan yang sampe kayak Belum Belum Masya Allah Maaf ya deh kemaleman Engga Hari ini penuh drama Jadi macetnya macet Macet ya? Ya kan ga pergi-pergi Jadi kayak Macet banget Kamu langsung ketel baby Macet banget Masya Allah Masya Allah Sekarang dia di bawah Iya, belum di atas Kakak Ibu tadi mau pake jilbab belum? Ibu tadi dari rumah gigi disini gitu Iya Sebulan gue suruh disini Oh di gigi juga ya Tete Udah Yuk Eh gapapa engga Gapapa Gapapa nih Tadi Abung udah bilang lah Liat aja, liat aja jangan Nah aku ga gendeng Dia takut Masih urok Iya silahkan masuk Maaf ya maaf ya Halo ibu Halo ibu Halo Halo Masya Allah Masya Allah Yang cantik banget Masya Allah Kak Kakak Rambutnya banyak ya Kak Cantik banget Masya Allah tuh Masya Allah Masya Allah Kan gue udah Gue swab tadi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Itu kaya pak Lan Jadi overprotective sama bayi Gue disini Satu jengkel Bukan satu meter Masya Allah Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tapi kan Kamu asih kan Iya Kasih asih terus Kak aku ngaduk di bawah Maaf ya Kak Ini kayaknya belum bisa Gak apa-apa deh di atas Aduh lucu banget Masya Allah Gue dalami Masya Allah Merah banget ya Omar Merah banget Oh ga ikut Ga ikut Nangis Nangis Oh kenapa saya lapar Iya Mau nenen lagi Berisik loh semua Engga Cantik banget Masya Allah Mirip siapa Mirip papahnya dong Mamahnya mirip Ga ada Masya sih Ga ada kamunya Ga apa-apa Kayak papahnya aja udah Hari ini udah hari keberapa ya Hari ke sembilan Kalau kata aku ada papah kamu tau Ih orang kedua Setelah Lesti Ini mirip banget sama Om Anang tau Tuh kan Udah orang kedua Mirip banget Orang kedua kemarin Gini nya Sama Kemarin Lesti Ih mukanya Om Anang banget Om Anang banget ya Sininya ya Oh berarti kayak aku sini Bentuk mukanya Aku kan kalau muka jelas Sininya tetap lebar Sama banget Iya iya Kalau kayak gini Kalau menurut aku ya Om Anang Tapi emang mata ke atas Waalaikumsalam kakak Kata banget Ini bener-bener Kasih nih kak Wisnu gua tinggal loh gara-gara Ih kenapa Miskop miskawawatnya Kira ga ikut Jauh dulu dia berarti Cale-cale aja gitu Gak tau ya dia mau Terus gue Tadi abang kirain ga ada Semuanya miskop Iya jadi Jadi di itu Tuh kan berantakan Kakak ayo kinyit satu cewek Iya belum siap Makanya udah dateng Ke dokter lagi Ke dokter Ke program lagi Iya ayo pak Amin Ini kayak mochi Si mochi Mochi Eh Kya Mochi strawberry Kya DM aku Dek deh Liat deh Ini apaan mochi Iya mochi strawberry Soalnya merah Terus abis itu kayak Bulet gitu Yang baik-baiknya Dari dua-duanya deh Insya Allah Engga dapet bagus-bagusnya Dek Gak tau Mamanang banget Merep banget Mamanang Iya kan Iya kemarin Lesti Kesini juga gitu Jadi kayak mirip Arshi Iya Arshi atau kecil kayak gini Karena waktu aku hamil Aku mau ya sama Arshi Mau nempel Masya Allah Gemes ga kuat Mohon maaf Keren Anak tiga Hahaha Kau nyatuh Buat gue Aku inget ini ya Toknya juga Kenapa Iya enak kan Jadi ting... Lek gitu Ini ga jatuh Suju tangan gue Oh jawaban bayi gue Belum ada corona Jadi semua orang Siap ngomong anak orang Gue yang overprotective dibanding emaknya Oh iya Kalau udah kejadian dikit Ya udahlah ya Kalau udah sebulan gitu maksudnya Paman terus Iya dia kan imun Kan imunnya udah Udah lebih baik Lebih baik Itu loh kita harus menjaga Tapi gapapa ya Insya Allah Gapapa ya Nah ya Kuat ya Tuh Aminnya asik Insya Allah Gak begadang di Begadang Ya jam Aku bangun jam 3 sama jam 5 lah Begadang Iya Iya tetep Walaupun aku nyetok Tapi kan kadang ga enakan Betul Jadi langsung Langsung Ayo 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 Ih ini tadinya Tadinya rendah banget kan kak Terus kan aku sesar Gak bisa kan Kerendahan agak sakit kan Akhirnya aku tambahin Nanti setelah itu Udah enak Turunin lagi Di bawah Karena kalo udah mau bullying Serem deh Iya takut Geju bruk ya Duh Cantik banget ya mas Coo Tadinya Tadinya Coo Kenapa kak Mimpi Tidak 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 semua ininya itu fotonya semua diganti foto anaknya udah terlalu cinta cinta banget anak perempuan deh anak perempuan iya bener dia senyum hello aduh lucu banget ya masya Allah tapi lucu ya deh kado waktu itu udah ya deh iya kakak dipakai ya tapi ini ada kado yang beda soalnya gini tadi gua bilang gua kasih kado apa ya pasti ngasih kado udah banyak banget ya Allah kakak terus gua nyari dong udah dua toko terus toko yang kedua denger dong toko yang kedua kan tadi gua mau kasih baju lagi ya terus kado yang kedua bilang mba yang ini udah ada juga yang beliin buat Aurel ya lu tuh kayak hah untung ga sama oh iya jadi kita beliin kado nya kayaknya baru bisa dipakai sekitar 10 bulan lagi deh soalnya kan buat itu yang satu yang satunya lagi kayaknya gua bingung karena Aurel satu Indonesia yang ngasih kado ya Allah engga lah kakak nanti nanti oh iya tadi kita jadi lagi buka-buka kado ada yang kayaknya untuk umur lima tahun kayaknya tuh bajunya gede banget iya karena lebih long lebih lama sih kepakainnya tapi nanti kalo dia udah di atas ambulan tuh kan cepet banget kan sebenernya cepetnya yang newborn tuh pasti sebentar banget cepetnya tapi sekarang baginya dia semua kegedean iya masih ya masih ya masih tapi anak cewe ya wajil kalo pasiennya pas lahir dari itu langsung gak kepake newbornnya serius? lahirnya berapa kilo kak? lahirnya mah oke memang standarnya cowok lah berapa? tiga empat kayaknya pasien oh tiga empat? ini tiga tiga gede ku? iya tuh deh tuh aku anak pertama 2,8 deh oh iya? bener-bener nggendongnya aja gak berani ya takut ya? kecil banget oh iya kayak Arsit lagi turun dulu kan ya? iya kemarin turun keluar dari rumah sakit 3,1 tadi ke rumah sakit naik 3,2 udah udah naik-naik ya cepet alhamdulillah cepet ya udah gini dia cuangan emang cowok kenapa sih pake beginian? apa sih? aku aja sampe sepake aku dapet yang pulang terus dapet yang cepet pulang ya? ngeliat anak sama udah gimana cewe kak? sumpah deh beneran Bang Atta aja tuh aku sampe kayak hah serius sampe kayak gini banget karena Bang Atta tuh orang yang sangat amat cuek terus ketika dia kayak gitu aku jadi kayak hah? perut kayaknya gue gak digituin deh ih iya maksudnya dulu pas PDKT gak kayak gitu banget kalo sama ini oh my god oh my god iya aku jadi ngeliat dia kayak langsung oh oke oke udah happy gak ngeliat suaminya kayak gitu? happy? kayak terharu gitu iya terharu kayak iya Allah sayang banget sama anaknya kayak diki aku tuh dari dulu tuh kalo anak kecil pasti sukanya anak perempuan iya tapi kakak kayak ngeliat ada itu tuh sirem lair hadam suka seneng gitu tapi pas ngeliat hawa dia yang ngedek banget sama anak perempuan aku terus kakak kenapa belum mau perempuan? akut akut ya? karena dulunya playboy style aduh agak takut itu lah yang nah papanya tuh sampe kan kalo masih kecil gini kan aku kan beliin jumper kan banyak yang pendek-pendek gitu kan dimarahin gak boleh kasihan jangan biasain ya anaknya pake yang pendek-pendek nanti dia kebiasaan untung waktu itu gue ngasihnya panjang maksud mungkin aku bilang gini sayang ini kan masih baik banget nih dia gak tau tuh bajunya pendek atau enggak enggak dia pasti tau enggak enggak belum tau tak ya kemarin pas kita lagi foto buat baby itu bajunya kan rendah-rendah tuh sependek gitu kan dimarahin gak boleh ini jangan diaput ya ini untuk koleksi pribadi aja sayang itu bagus sayang iya saking sayang aduh jadi baju di atas tuh semua kalo yang pendek itu dipakein lagi legging dipakein lagi legging tapi kalo siang bolong lagi gerah kan iya kan kak aku masian kan kayak gerah gitu kan tetep pasti harus ada yang pake segini iya mungkin gak usah di upload ini lagi mirip Atta nih begini nih iya masih berubah-berubah enggak tapi ada dari ini mukanya ada ini Atta rambutnya bagus lagi macam anget banget punya bayi tapi gak mau ngemikirin hamilnya tuh kayak kenapa kak nyisuinnya sih nyisuinnya sih semuanya tapi tau gak dibanding hamil gue kan sakit-sakitan kalo hamil muntah-muntah muntah-muntahnya tuh 7 bulan dek muntah-muntahnya tuh 7 bulan dek enggak 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 apa-apa mimpi ya enggak apa-apa sih gamibater atlet muntah-muntah yang ayo ם tapi ya dibanding hamil pandemi lumayan meya jadi susah berisik dikit Within dateng bawa pasukan cast langsungındaki kejam-kejam ена kejam kan Kalau tangannya gini-gini, aku suami kan, ya orang main rame, kenapa nih? Gak pek aget. Jarang, jarang rame. Kalau aku kan, ini kan papanya udah kayak petasan suaranya juga. Weee, ee, 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 ee. Jadi kayak, jadi kadang aku suka taruh luar nih. Main PS, taruh bapanya main FIFA. Anaknya taruh luar, nah udah dia traktiak. Waaah, anaknya yang kaget kali. Tapi lama-lama biasa ya, gue yang. Saya kecilin sedikit coba suaranya. Kalau gue mah nanti. Itu salah. Iya. Iya, dulu aku juga anak pertama, gitu. Tapi kalau orang batang, orang anak. Itu dulu tuh pasti ke pejar terus kayak. Kayak shock kali. Ini apa nih, rame gitu ya. Kaget dia. Karena pas aku lahiran, aku lagi parah banget. Karena aku gak ada mama. Ya, bener-bener berdua doang sama ilmu ya. Gak ada. Kayak ibu kan coba, oh ada kan enak ya. Gak ada yang bantuin. Aku berdua dengan kebodohan kita gak ngerti apa-apa. Gimana bayi? Iya, gue juga gak bisa. Terus kakak nyusuinnya gimana? Langsung tuh, gak ada pampung. Bisa gak? Maksudnya awal-awal kan pasti kayak bingung gitu kan? Iya, jariin sama bidan-bidan di rumah sakit ya. Di rumah sakit? Bisa. Wah hebat banget kakak gak ada pumping. Tapi sekarang pumping. Iya. Pastikan jadi ibu. Bahagi ya? Sebelum jadi ibu sih kamu udah cukup dewasa sih. Cuma gimana pas jadi ibu tuh? Lebih yang... Kadang waktu pas baru lahir aku kayak... Hah ini beneran serius ya aku punya anak. Gitu soalnya kayak... Aku kan maksudnya termasuk muda ya kan. Kakak dulu juga gitu kan. Iya. Jadi kayak... Kamu berapa deh? 23. Oh iya. Terus jadi kayak masih... Ini beneran gak sih gitu? Nah cuma sekarang udah kayak... Semuanya... Apa ya? Buat dia semua gitu. Semuanya aku batasin. Enggak... Ya kerjanya di rumah-rumah aja. Makin lama makin banyak kebatasin. Enggak kak, enggak kak, enggak kak. Kenapa? Aminah kenapa? Aminah. Iya. Ntar diri lagi kan. Ya maksudnya sangat... Jam ini sama sangat 7. Udah ntar lagi kan. Ya udah lah kita pura kan. Enggak kak, enggak kak. Enggak kak, enggak apa-apa. Ada kok itu yang dari tetes yang silikon. Apa? Oh yang tampung itu ya? Iya, jadi nabungnya dari situ. Iya aku dari situ kak. Iya aku juga waktu yang awal itu gak ngerti pumping gimana caranya. Wadah lah lu udah gue ajarin. Gak ngerti saya sekali ini kok. Tapi keluarnya juga masih sedikit kan. Iya. Aku pakai silikon sih kak. Pakai pumpnya aku juga gak... Oh yang silikon ya? Aku gak begitu. Ini juga kayak gak banyak gitu loh kayak... Lebih banyak kalau di silikon. Enggak, 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 enggak. Cuma ditaruh doang. Iya, enggak, 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 enggak. Iya, enggak, 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 enggak. Langsung ke pakung. Enak banget itu. Enak banget itu. Enak banget itu. Baru enjoy itu satu bulan ke atas itu baru-baru. Kan ada pumping yang bentuknya mangkok kayaknya. Ada. Cuma dimasukin ke brah. Iya. Dulu kan aku soalnya hamil yang pertama aku skripsi kan. Terus gimana dong? Terus melahirkan, aku sidang. Jadi bener-bener aku ngerja skripsi taruh. Anaknya dipegang bapaknya. Tretro, tretro. Tapi kan ditaruh di brah. Oh my god. Iya dan gue bawa kemana-mana. Tempel. Tempel? Kalau enggak, anak gue gimana? Aku enggak mau. Aku cuma pengen di gendong-gendong. Aku mau di gendong-gendong. Rame lho. Oh cantik banget. Tuh. Tuh melek. Masya Allah anak. Bibi Atta. Ini berarti doanya ke Kabul ya. Jikurota Aion dikasihnya cantik. Masya Allah. Masya Allah, amin. Cantik banget. Cantik. Yang nentuin nama Aminah siapa? Terakhir kesini kan masih bingung. Sebenarnya itu udah ada, Kak. Eh enggak, udah ada pilihan. Tapi kayak gitu masih... Siapa ya? Papanya. Karena harus A kan? Iya itu papanya. Pokoknya namanya semuanya papanya. Eh bagus lah Aminah. Cantik. Aminah. 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 I-nya double deh. Apa? I-nya satu. Pakai E. A-nya dua. A-nya dua. Aminah. Aminah. Arabnya ya. Ya kan Kak? Cik banget ya. Insya Allah. Kalau itu tebal banget. Kakak waktu abis ceser sakit? Ngerasa sakit nggak? Ketika Kakak kuat-kuat aja. Aku ngeliat di vlog. Kayak santai banget ya. Ya kan? Itu lagi pake ini pantila. Sakit ya? Kalau pantilannya udah mulai ngeredahan dikit sih. Aku sakitnya pas pulang ke rumah. Iya. Aku pun ngerasain sakit banget tuh hari ketiga. Kalau aku sakitnya... Eh kok kan? Kalau di rumah sakit soalnya masih ada yang dari ini kan ya? Iya. Aku sampe dimasukin. Aku sampe bawa pulang. Di sini. Iya ya aku juga bawa. Nggak kuat sakit banget. Nggak kuat. Iya kan? Apalagi kan dari tidur. Terus nanti kalau jam berapa bangun kayak... Oh God my god. Oh no. Hei. Aku mah Allah lumayan dapet baby blues. Nah baby blues tuh kayak gimana sih Kak? Stress, stress. Nangis. Aku juga anak pertama ya. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Wah. Dia berdua doang nggak tidur. Karena kan bangun-bangun tak kesakitah. Dulu nggak ada kayak ibu. Ada. Tapi nggak tahu. Lagi. Oh iya parah. Oh iya takut ya. Nggak. Zaman aku tuh nggak tahu. Kan punya anak pertama 8 tahun lalu saya gue. Pada aman dulu. Iya. Anak aku udah 8 tahun yang pertama. Halo Amina. Halo cantik mama. Cantik banget. Iya kenapa kematanya begitu? Nggak boleh gitu. Iya smile. Hi. Halo cantik. Nantik banget ya. Nantik banget ya. Nantik banget ya. Nantik banget loh. Nantik banget ya. Cakep banget ya. Cakep amat. Nantik. Bingung warnanya masih sedikit. Warnanya hitam putih nggak sih dia ngeliatnya? He he. Dia belum bisa lihat. Belum bisa lihat jauh juga kan dia. Perlahan. Nah. Helo. Silbur. Baby. Jadi kamu nggak ada baby blues sama sekali? Aku tuh masih bingung gitu, baby blues tuh kayak apa gitu. Aku juga nggak tau itu baby blues atau baby blues, cuman aku beberapa yang parah. Nangis-nangis. Nangis-nangis, cuma berdua doang, namanya Ruan. Nggak ada yang berdua sama sekali. Suster? Nggak ada. Koto awal dia nggak pake sama, aku juga 6 bulan baru-baru. Nangis itu khawatir yang berlebihan. Misalnya, nangis-nangis biasa, takut anak kenapa kenapa, jadi aku khawatir. Iya, ada tuh kayak gitu. Jadi, menyakiti diri sendiri sebenarnya. Nggak tidur, sebenarnya nggak tidur. Iya, kamu nggak ada sama. Nggak bisa tidur. Itu mama juga... Mama di rumah sakit. Iya, mama aku lagi sakit. Mama di rumah sakit. Oh my God, aku jadi kakak juga nangis sih. Cuman berdua doang. Ujian, cuci nya. Aku nangis sih. Aku waktu baby blues itu, sama, mama nggak ada. Mama di... mama... pokoknya nggak ada yang tinggal di rumah lah. Nggak ada, mbak. Tapi anak aku nggak berhenti nangis deh. Yang pertama, jadi aku bilang, aku udah susuin, aku udah taro, aku di nangis sepanjang hari. Ternyata harus disunat. Dia memang ada sesuatu pipisnya susah. Oh cowok ya. Oh my God, aku jadi kakak nangis sih. Fimiosis ya? Fimiosis. Iya. Jadi bener-bener nangis sih, baru nangis sambil ngeden. Aduh kasihan. Gitu kan nggak ngerti apa-apa. Umur 22 waktu itu. Apa ini? Ya, anak ke-3 tuh pasti udah lupa. Ternyata ke dokter, ibu anaknya nangis. Nggak bisa pipis, bu. Pipisnya ngeden. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Kalo udah disunat, udah aman berarti dari emangnya. Iya. Itu kan sunat ya. Maksudnya kayak sunat. Tapi kan kalo bayi sunat, masuk ruangan. Operasi. Nggak tengok. Wisnu kan orangnya panik kan. Bener-bener nangisnya. Kayak anaknya operasi gede gitu. Nangis, terus nunggu di musholam. Belumnya anaknya sunat. Jangan stress-stress banget. Aduh kasihan. Anak pertama, kak. Orang tua, wasu. Anak pertama juga pasti muntur. Aku aja, dokter kapan gue aja dulu. Ack. Kenapa? Aduh kasihan. 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 Oh itu anak kerjaan dokter. Gue lebih keren. Sambut. Eh. Terus nunggu gitu. Wah parah, wah parah. Wah kak gimana anaknya cewek kak. Gak. Papanya aja marah ini divaksin. Cuma bayangin. Aduh masa anak saya divaksin lagi sih? Sayang gitu harus. Aku kadang suka subit, sayang jangan kaya gitu. Parah banget. Itu sayang. Sayang dan kaya masih shock gitu loh. Ya kak. Disintai papanya tuh. Anaknya divaksin. Lebih keren. Dok masa anak saya disuntik-suntik lagi sih? Sayang. Udah ya ini tuh gak apa-apa emang harus kaya gini. Aku mau ngomplototin. Diam. Ternyata emang. Ya jangan buat gue. Aduh. Ternyata emang para bapak tuh. Gak. Gak. Lebih kaya lebih hatinya tuh lebih. Bener bener. Lebih rapuh rapuh gitu. Gue pernah lo. Anak gue gelinding jatoh dari kasur kan gak? Asefralazim itu mau parah kalo itu. Iya. Dan aku lagi meleng. Wisnu angkat anaknya taro di kasur keluar banting bintu. Luangnya jangan gitu dong. Ntar dulu aku masih emosi ngeliat aku jatoh. Udah deh gue gitu. Dan itu parah banget ya kak. Iya. Kalo kayak gitu kakak gimana kakak? Kari gue dari tempat tidur. Jatoh. Kalo gue kembali. Ya itu lagi ngain anak. Terus udah jatoh aja lah. Berapa bulan udah udah. Stafil. Adam tuh jatoh dari kasur 6 bulan ya. Iya. Udah banggung. Aku gak ada sisinya. Iya. Makanya gue udah gak pernah punya kaki. Kalau kalian di rumah. Gak jatoh. Di hotel jatoh. Iya. Kalau ini api taro itu segala macem. Kalau di hotel jatoh kan dia tidur di tengah. Tidak makan kak. Iya kan gak bisa di. Tidak ada lagi deh. Anak sekarang cepet deh. Gimana? Gimana di sini? Gue nyunci sendok harus nunggu. Gimana di sini? Gimana? 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 Oh my god parah banget. Gimana mencoba ujung situ. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kaka pasti udah marah banget. Ya udah teriak aja. Aduh. Tinggalin sebentar deh. Masah babisan si. Udah sampe langis. Aku minta apa semua ini. Ya Allah. Kakak? Mu nensen ya? Iya mau nensen. Mu nenen lah nene lah. Mu nenen. itu ada binatang kecoa kecil oh iya nah kakak hebat bukan kasihan takut masuk iya anak kecoa ya dia takut banget ya nggak apa-apa ini juga itu dipakut dipakut oh kalau hawa kecoa mana kecoa digini itu parah anak kakak yang itu hawa kan cita-cita jadi dokter hewan deh selalu aku mau jadi dokter binatang sama binatang dia suka binatang deh ada ulet hawa ulet diambil ya udah aku buang ya iya hawa sih luar biasa iya wah hebat dan ngomongin binatang dokter cinta mama kakak makasihi semoga sehat semuanya deh aku mau foto dong ayo dong tapi aku nggak berani megang disini sama mama oh manggilnya apa mama dan papa mama dan papa bismillah ya Allah amin aja dan yang soleh anak amin 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 cepet sehat mau mau merah banget nak kenapa kenceng banget sai ini mulut hal sensor mudih aja sayang 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 foto 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 foto, mana itu ya? foto nah foto ayo foto satu dua sianti selamat ya, thank you ya anti udah jenguk amin dah amin thank you anti doain amin banyak-banyak didoain ya deh cakep cintaku iya cintaku zikirnya airnya di asal ini gue gantiin nomor itu ada aurel radiation oh ya mohon maaf tiap melahirkan merenggang otaknya bye bye selamat datang sama ibu aku whatsapp ini ya cokup banget selamat menikmati uch makasih do Terima kasih telah menonton